Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini kita kedatangan satu unit Senia Sewu masih inget enggak dulu pernah tak buatin video unit ini buka servis kaki-kaki yuk Oke angin buka KP guys Oke udah tak buka susah ya guys boleh Oke kita cek dulu unit ini datang dengan keluhan overheat yo panas enggak usah dihidupin dulu kita lihat air radiatornya berkurang yo diisi dulu Oke sudah tak isi penuh ya eh terus beberapa hari yang lalu unit pernah dateng kesininya kotor yo tak isi deterjen supaya dia bersih nyuci sendiri ini udah kelihatan bersih yo ditutupnya udah kelihatan bersih juga tapi overheatnya masih masih sering-sering naik gitu ya temperaturnya tapi oli enggak tercampur dengan air yo air radiator itu berkurang tapi enggak ke sini yo dan enggak ganggu kerja mesin Coba di nyalakan mesinnya Om terbang apa enggak yuk terbang pakai head aman yuk pakai head juga sewu kalau olinya belum naik kotok-kotok yuk di kontroler kita lihat di sini tenang termo yuk kayaknya yuk kayaknya termonya ke ganjel apa gitu diantingnya gitu yuk terus ini kan enggak enggak meluap nih kita coba cek pakai alat sederhana seperti biasa apakah mesinnya terganggu kinerja mesin berarti olinya kan apa akhirnya kan enggak enggak keluar cuma balik ke sini apakah kinerja mesinnya terganggu nanti yuk coba sepak tekan set biarin sampai selangi mengeras tekan dikit botol tutupnya guys oh lah tutupnya bodol guys yuk oke mau nih keras yuk dikit oke mengeras mengeras kinerja mesin enggak terganggu yuk enggak jadi berbet atau gimana kalau si airnya kalau si airnya itu bocornya ke ruang bakar pasti mesinnya jadi berbet yuk kembesin lagi nanti cariin beliin tutup yang Oreo jauh oke jauh ditiup keluar lewat sini ya nah kita lihat mulai ada gelembung-gelembung gelembung-gelembung gelembung dari termo kayaknya yuk gelembung-gelembung dari termo yuk pokoknya dicek dari yang paling murah dulu kalau kalau disini enggak mungkin keluar ya karena potnya bocor enggak keluar air enggak ada keluar air bersih hasepnya enggak ada yuk oke yuk dicek dulu mulai dari busi matikan om ben enggak panas cek dari dari busi nanti kita copotin termonya kalau termonya aman kita copotin water pump yuk kenapa kok kita cek dari busi yuk kalau dia masuk ke ruang bakar atau pakai cylinder headnya ada bocor pasti warna busi beda jadi putih yuk enggak bakalan coklat jadi putih kering gitu terus oksigen sensor kalau misal dia enggak masuk ruang bakar tapi bocornya di egg hose manifold pot yuk egg hose pot kemungkinan dia bakalan keluar lewat kenal pot airnya tapi tetap kelihatan di oksigen sensor oksigen sensornya bakar warna putih lebih juga kayak businya gitu yuk yuk di cek dulu yuk nanti dilanjut lagi oke next kita cek businya dulu apa warnanya coklat Alhamdulillah satu coklat coklat guys sempurna yuk merah batal coklat atau merah batal lho dua tiga lho Alhamdulillah berarti oksigen sensor enggak perlu dibuka yuk beda enggak beda enggak guys satu dua dan tiga aduh beda guys yo nomor tiga ini kayaknya ya yang kemasukan air tapi enggak enggak kenal perlu guys yowes dicek termonya dulu sama waterpumpnya ya ini merah batal nih yang sender satu nomor dua merah batal nomor tiga gak agak keputihan agak putih ya kalau memang nanti kita cek termonya dan dicek dan kita coba lagi kalau memang dicek nanti termo aman terus waterpump aman terpaksa kita harus angkat kita lihat yang dua merah batal ini agak putih yuk lanjutin cek termo sama waterpump dulu oke 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 38 oke next Hai wih Yo swi temperature bekasnya banyak karatanduh karat androh eh karatanduh para hilang karena si air radiator tak ganti air biasa tak isi detergen terserah detergennya mau apa yang penting dia bisa bersihin dulu kalau sudah bersih gini masih kamu overheatnya berarti ada masalah lain di luar dari sistem pendingin nah ini kita tinggal nunggu termo kalau termonya dibuka aman atau rusak terpaksa kita cabut cylinder head seperti kita tahu tadi kita lihat warna businya cylinder nomor 3 warnanya agak keputihan gitu jadi yuk termo nemencor berarti penyebab overheat awalnya itu karena termonya rusak jadi dia gak mampu bekerja maksimal airnya panas semua kan kayak gak pake termo gitu nah otomatis si cylinder head overheat yuk apalagi pakingnya yang model plat tapi kalau cling read insya Allah masih tertolong kayaknya plat nih yuk oke karena tempatnya sedikit sulit yuk jadi kita kalau nyopotin di sananya mesti mesti banyak merotolin perintilan 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 yuk kayak ini tadi karena bautnya itu disamping sebelah sini nah gini jadi kalau ini gak dilepas kuncinya nyangkut yuk terus misal gak nyangkut atau dipaksa patah yuk jadi kita nyopotin perintilan-perintilan kecil-kecil kayak bracket-bracket kabel gini ini kan bracket kabel untuk sensor CMP sama suite temperatur ini sama bracket-t itu yuk oxygen sensor bracket kabel oxygen sensor dudukan kabel yuk mesti yuk sabar guys bautnya gede ternyata enggak kayak Avanza Avanza itu kan kecil 10 ya Avanza 1 mur 1 baut nah ini malah 12 bautnya gini nih 12 8mm 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 atau baut 12 terus tempatnya sempit aduh oke bautnya sudah tercopot tinggal nyopotirmunya gimana susah apa enggak yuk pecek gitu yuk tempatnya sempit ya guys sebenarnya sempit Avanza cuman karena ini mesinnya kecil loh agak kebelakangan gitu yuk bayok yang diserang guys bayoknya mekaniknya yuk kita harus setengah nunduk gitu posisinya yuk dikasih pelan kasih sabar yuk oke pecek ah dibawa keluar Alhamdulillah piye bentuknya aman bentuknya aman guys diujung sini ada karetnya enggak yuk oh enggak ada kalau Xenia yuk kalau Avanza ada yuk oh karatan yuk Bekasi ini karatan udah nih keraknya masih sebagian ada disitu nanti kita coba cek tuh karatan yang juru gini kita cek masih fungsi apa enggak yuk direbus tuh karatnya ini nih sumber utamanya nih yuk pas karatan gitu dia enggak mampu kerja maksimal anggapnya aman nanti kalau direbus masih aman yuk dipasang lagi kalau enggak aman yuk dibeliin yuk yuk kita tinggal cabut cylinder headnya ente no no cabut cylinder headnya berarti yang bikin masalah bukan langsung dari sini yuk bukan langsung dari termo tapi karena termonya enggak mampu kerja maksimal mungkin di temperatur harusnya dia membuka itu enggak kebuka karena sakit banyaknya kotoran disini yuk ya biasanya kalau misalnya lem apa-apa nyantol disini nih nyantol nih nyantol dianting nah ini enggak bocor yuk tapi paling malah enggak mau buka makanya yang kena duluan di cylinder nomor tiga karena jalan airnya si seninya itu ke belakang sana masuknya ke sini dulu masuknya ke termo dulu baru ke depan ke water pump yuk oke next kita tinggal angkat cylinder headnya yuk 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 diangkat iya iya selalu dia belum copot semua wah lah guys guys karaten yuk itu biar dibalik ini tak copotnya pakingnya gini loh resikonya kalau paking plat yuk kenapa kalau karat pasti dia enggak mampu kalau karat tapi kalau untuk kompresi tinggi pokoknya yuk untuk untuk mainan lah yuk untuk kita bikin kompresi padat gitu yuk pasti kuat ini yuk padahal gambarnya kayak gini padahal ya sulit kropos ya guys tak nggule tak nggule obeng guys oke kita nemu guys tak nggule obeng cylinder headnya kropos gak om berarti yuk pakingnya yuk muka-muka yuk pakingnya oke padahal pakingnya susah untuk di kupas ya tapi kenapa businya basah businya putih di nomor 3 kita lihat bawa keluar ee alah guys yuk pakingnya kropos jadi lebar lubangnya yuk masa alah nih nih sender head aman kita lihat sender headnya harusnya aman harusnya yuk tuh di bagian sender head bekasnya masuk air dari sini yuk gini ini nyebrang ke dunia ini banyu oke sini gak mungkin gak mungkin ini jauh yuk ini jauh sisa pakingnya jauh nomor 1 jauh yudah cuman ini tok untung gak nyebrang kesana yuk yuk mudah-mudahan kita cukup ganti paking sender head aja aman yuk soalnya mobilnya gak nasab terus tenaga yuk enak yuk coba dilihat sini aman 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 malah malah nomor 1 guys yang masuk ternyata nih yuk pistonnya bersih sendiri yuk disini nih berarti ini nih malah nomor 1 nih kalau dari intake egos manifold ini kelihatan agak bersih ini hitam ini hitam yuk ini ada kuningnya nih nah ini ini warna dasar mentok yuk dia karena kena air jadi bersih oke begitu ternyata nomor 1 di deket lubang oil pressure apakah bener pakingnya seperti itu oh iya nih nomor 1 berarti bukan nomor 3 salah megang busi berarti tadi yuk nah ini oil pressure disini gue masukin lihat sini nih kering yuk 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 oh iya lanjut yuk lanjut untuk kawan-kawan yang belum pernah bongkar Xenia 1000 woy gak bosan-bosan tak kasih info terus yuk jangan lupa dikunci gini nih yuk eee apa primer gearnya primer gearnya dikunci pakai baut supaya nanti waktu pasang gak otok-otok gitu yuk biasanya kan Xenia 1000 gitu pas dipasang rototok-otok-otok-otok-otok-otok ya ininya bener aja tok-otok loh Xenia 1000 yuk apalagi ini salah gitu yuk suaranya pasti basic banget terus oil control falpe ini tak protolin kita bakal service yuk service ini tak copotin isinya dalamnya cuman gini nih ada ring 1 yuk protolin Nah ini O-ring 1 Oke ini selenoid Disini ada o-ring lagi Ini ada o-ring lagi Belum bisa dicopot Dia bocurnya lewat sini Nah ini nanti tak cuci bersih dulu Lalu kita buatin video Sendiri Tentang oil control valve Biar mesinmu tidak pada kotor Tidak pada rembe Gini aja dulu Kita sudah dapat Apa yang bikin Airnya berkurang Airnya berkurang Tapi tidak masuk ke dalam mesin Oke sekian dulu dari saya Semoga video kali ini bermanfaat Saya Arief Baywitaksono yang bertugas Salam mekanik deso Paling konyol